Badan Pengurus Cabang BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, Kabupaten Tanggamus Lampung, siang tadi, Rabu 11 November 2020, resmi dilantik oleh Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Ahmad Giri Akbar, yang berlangsung di Vila Selogiri, Sumberjo. Ada pun susunan pengurus BPC HIPMI Tanggamus periode 2020-2023, yakni Ketua Fandi Ahmad Damsik, Sekretaris Frederikus Dimas, dan Bendahara Agung Setia Utomo. Pelantikan dan Rakercap 1 HIPMI Tanggamus tersebut dihadiri Bupati Tanggamus, Haja Dewi Handayani, Wakil Bupati Jajaran Forkopinda, anggota DPRD Lampung Muklis Basri, dan Joko Santoso, anggota DPRD Tanggamus, Nur Salim Ahyono, Ketua TPPKK, Ketua Dekranasda Tanggamus, Nur Aini Lubis, Kepala OPD dan Camat Sumberjo, serta Ketua Organisasi Pers di Tanggamus, Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Ahmad Giri Akbar, berharap momen pelantikan BPC HIPMI Tanggamus menjadi dasar kebangkitan HIPMI, sebab HIPMI di Tanggamus sudah 6 tahun vakum. Menurut Akbar, sejauh ini HIPMI banyak melahirkan kader-kader sukses sebagai pengusaha bahkan sukses di legislatif dan juga di eksekutif, sehingga HIPMI diharapkan dapat berperan dalam mengembangkan UMKM semaksimal mungkin. Sementara itu, Ketua BPC HIPMI Tanggamus, Fandi Ahmad Damsik, mengatakan bahwa saat ini sejumlah program kerja sudah disusun untuk 3 tahun ke depan. Fandi juga mengaku, siap membantu pelaku UMKM yang ada di Tanggamus, berharap keberadaan HIPMI benar-benar dan program kerja HIPMI Tanggamus ke depan. HIPMI adalah mitra pemerintah daerah yang dapat mendongkrak kemajuan dalam bidang perekonomian di Kabupaten Tanggamus. Pengumpulan dari forum UMKM Kabupaten Tanggamus, dan ini sepertinya baru pertama ya, yang ada di perfil silakum ini, kita bentuk di Kabupaten Tanggamus Forum UMKM. Mudah-mudahan dari kedua pengumpulan organisasi ini akan bisa membantu untuk pengembangan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tanggamus, yang pada akhirnya juga akan membawa kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Itu menjadi erot. Ya, harapkan saya HIPMI ini kan menjadi organisasi manggung ya, yang terimitan dari pemerintah Kabupaten Tanggamus, dimana yang juga pentingnya berkumpulnya berkumpulnya para pengusahaan muda-kumpul yang ada di Kabupaten Tanggamus, saya berharap ini kita bisa bersinergi dengan program-program yang ada di pemerintah Kabupaten Tanggamus, kita bisa berkolaborasi. Dalam hal ini, untuk mengembangkan segala potensi yang ada di Kabupaten Tanggamus, kita kan perlu adanya jaringan ya, mungkin jaringan untuk pemasaran, jaringan permodalan, ya, dan lain sebagainya. Nah, dengan keberadaan HIPMI di Kabupaten Tanggamus yang baru saja dikumpulkan ini, saya berharap maka akan tercipta lagi peluang-peluang yang bisa membawa kemajuan juga khususnya untuk entrepreneur-entrepreneur yang ada di Kabupaten Tanggamus. Karena kita lihat sekarang, yang juga disampaikan, sudah ada perubahan ya, yang mungkin para pengusaha banyaknya bekerja di bidang konstruksi, tapi saat ini sudah sangat luar biasa, akan berlambah ke dunia UMKM. Keputaten Tanggamus penghasil kopi, sekarang pengusaha muda yang bergerak di bidang pengembangan daripada komoditi kopi ini juga sudah sangat luar biasa. Ini kan artinya harapan dan peluang bisnis barunya. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan keberadaan HIPMI, maka akan juga terbuka segala peluang, jaringan-jaringan yang ada juga bisa nanti di jaringan kerjasamanya untuk pengembangan usaha di Kabupaten Tanggamus. Dari Tanggamus, Lampung, Riki Resnov, Saburai TV melaporkan.